Allah ngasih Mau perempuan mau laki Yang penting nambah satu Tapi sih kalau dari pihak keluarga istri Kuat Anak kembar Menurut-menurutnya dapat anak kembar Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Berarti anak ini Sudah ada aktenya kan berarti sah juga Atau gimana? Sudah diurus belum? Sudah semuanya alhamdulillah berjalan Dengan sesuai Angan-angan dan pikiran yang positif Di jabah Semuanya lancar Pak ngasihnya menunggu 4 tahun untuk Berikan perikahan Ya rasanya ya Sebetulnya Sebetulnya kan antara nikah agama Itu sah-sah aja Cuman lebih nyamannya lagi kan Kalau dua-duanya kita kerjain Jadi legalitasnya itu Memang udah baik di mata masyarakat Buat istri Juga buat anak Dari buat akte Kelahirannya juga kan Lebih kuat Kita lebih Apalagi Lebih cepat kita urus Kalau dari mas ini gimana perasaan 4 tahun Sama 4 tahun Akhirnya disahkan Gimana dong? Yang pasti seneng ngelenggak gitu kan Yang pokoknya Jadi kemana-mana sekarang udah pakai ID Jadi kalau misalnya dikerebek Ada surat Belum kemarin langsung Bulan madu Bulan madu atau gimana? Tau sih Iya Kan kita ngambil tanggalnya Tanggal berapa? 10 bulan 10 jam 10 2020 Kita pasakan nikah Ijab kabul Nyepat Sesuai dengan Harapan Selesai jam 10 Besoknya langsung Berangkat ke Bandung Dan terima kasih juga Kita sama Pepi Yang memberi sponsor Sama temen kita juga Kang Perry Yang di Lembang sana Pokoknya serulah Disanulah Kita terutnya jadi Pergi bakul Pepi ngasih aku ngomong pak Anak kedua Insya Allah Amin Gak pengennya segitu Tapi biarin aja lah Allah ngasih Mau perempuan Mau laki Yang penting Nambah satu Tapi sih Kalau dari pihak keluarga istri Kuat Anak kembar ya Menurutnya Tapi tanah kembar kan Jadi tiga Bang Ini Ini bang Sorry Ini Selama empat tahunnya Karena disekan dari orang tua Istri Dari orang tua Keluarga besar Abang Makanya harus disekan Atau gimana Kamu baru empat tahun ini Atau gimana Ciritan sedikit Ya enggak lah Enggak ada tekanan dari siapa-siapapun Disini kan kesadaran kita sendiri Kita enggak nyaman lah Kalau misalnya nikah siri aja Kan ini juga Bentuk Apesiasi Bopak Keseriusannya Mencintai seorang perempuan Ya kan Arusah Segala hal Dari agama sah Dari hukum negara sah Kedua anak Terselamatkan Jadi punya Bin ya enggak Indrayana Rencana kedepan mungkin Ya rencana kedepan Enggak mau ke belakang lah Ini Kemana-mana Agis diri digandeng terus ya Bahkan Sudah ditampil Gitu Bahkan Cuma-cuma Paling menek Pede lah ya Paling menek Pede Karena kan di Indonesia ini kan Sebetul Kalau dikasih ini Masih dipandang selamata Padahal Kalau kita paham Hukumnya Sama aja Sebetulnya Cuma bedanya Kalau hukum negara Kan negara punya tanggung jawab Dari segala hal Melindungi rakyatnya Memberikan Keselamatannya Kan itu aja Sama aja sih Tapi kalau masalah Turat mencurat Itu menjadi repot Kan birokrasi Di kita ini kan Agak rumit Kalau tidak memenuhi syarat Dengan Dengan Nikjah sah begini Bopak jadi lebih aman lagi Lebih santai lagi Ya kan Kalau berbuat sesuatu Tidak enak Tidak enak Tidak ada yang Nunggain Kemarin yang jadi saksi Pepi Terusnya ada Bayu dolar Teman Bopak Terusnya ada Caprik juga Terusnya ada YSSR Terusnya kalau Pak Wawan Manager kita Mendoakan aja Karena kebetulan Dia gak datang Dia lagi sakit Berarti teman-teman Ikut antusias gitu Wah Antusias lah semuanya Pada nyurakin Wah gila Ini jauh cakep Mau aja Ini musang Musang bulan Musang bulan Musang pandan Ini mbak Apa sih yang dari Bang Bopak Yang bikin Bunga-bunga ke Samsung Mbak Ini ketahui Enggak emang Emang di jodohnya Mbak Kita gak tahu Kenapa mau sama dia Iya Bapak kayak musang gitu Bapak ditanya Kita kenalnya ribut Mbak Berarti hal apa sih Yang dari Bang Bopak Yang gak ada di cowoknya Akhirnya memutuskan Wah Kepihan hak Bukanya Special edition Dibuat tertawa setiap hari Mbak ya Apa dimana Mbak aja Justru dia Orang yang mau di rumah Pokoknya dia diam di rumah Bukan kolor Baru ketawa Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Dibuat tertawa Dibuat tertawa Dibuat tertawa